Doa adalah segala-galanya dalam setiap segi dari kehidupan manusia termasuk dalam meraih kemenangan pada pemilihan kepala daerah gubernur dan wakil gubernur Papua Barat. Demikian disampaikan calon gubernur Papua Barat kepada para wartawan di Hotel Aston Manokwari Senin 23 September. Usai mengikuti kegiatan pengundian nomor urut paslon di Pilkada Provinsi yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum Papua Barat. Dikatakannya doa yang disampaikan pasangan calon doamu telah dikabulkan Tuhan mulai dari mencari partai pendukung, pendaftaran, dan verifikasi administrasi, pemeriksaan kesehatan, rekomendasi majelis rakyat Papua Barat tentang identitas orang asli Papua hingga penarikan nomor dan ternyata doa dari doamu dikabulkan Tuhan dengan mendapat nomor urut satu sesuai doa yang dipanjatkan. Calon gubernur Papua Barat ini menyatakan doa masih terus dipanjatkan oleh pasangan doamu hingga menang dan dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur Papua Barat priode 2024-2029. Calon gubernur yang sangat teramah terhadap masyarakat ini menegaskan doa sangat penting baginya sehingga moto pasangan Domingus, Mandacan, dan Muhammad Lakutani adalah doamu sudah dikabulkan Tuhan. Doa itu segala-galanya dalam selama kita bernafas, itu selalu kita andalkan doa kita. Jadi doa pribadi, doa istri, doa anak-anak, doa keluarga, doa semua orang. Ya pasti, Tuhan yang ada jawab. Dengan demikian semua tahapan-tahapan kita sudah lalui semua. Mulai sampai mendapatkan dukungan partai politik, kemudian kita bisa daftar ke APU, verifikasi administrasi semua lengkap, kemudian juga sampai dengan verifikasi dari, kita perasaan kesehatan semua sehat, kemudian juga verifikasi MRP tentang orang asli Papua, semua bisa berjalan baik dan pasangan doamu adalah orang asli Papua. Dan hari ini, kemarin sudah penetapan pas long tunggal. Masih ingat, pernah Anda juga yang tanya, Bapak, kira-kira kelihatan Bapak akan lawan kotak kosong. Dan saya waktu itu jawab, itu doa saya. Itu doa saya, dan ternyata sudah jawab, kita lawan kotak kosong. Itu jauh-jauh hari kan bertanya-tanya itu, tapi itu saya yakin dan percaya bahwa pasti kita lawan kotak kosong. Makanya saya bilang, itu doa saya. Dan begitu akan terjawab. Kemudian tadi nomor satu ini juga, dalam berbagai sempatan saya sudah kasih tahu teman-teman, mari berdua-berdua, besok kita cabut nomor urut, pasti kita dapat nomor satu. Hari ini juga dapat nomor satu. Makanya kenapa kita berjalan itu, doamu sudah dikabulkan. Karena semua tahapan dalam situasi, kondisi yang kita tahu bersama, kita bisa lalui-lalui sampai terakhir. Hari ini kita ambil nomor urut, bisa lalui karena doa. Ya, Tuhan? Amin. Sementara itu, calon Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakutani mengatakan, harapan seluruh masyarakat adalah kondisi yang aman dan damai menjelang pelaksanaan pilkada, kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten, pada tanggal 27 November mendatang, sehingga seluruh pemangku kepentingan diminta untuk tetap menjalankan tugas dan fungsi yang diemban dengan sebaik-baiknya, walaupun tahapan pelaksanaan pilkada yang dijalani sangat padat dengan jeda waktu yang terbilang singkat. Kita semua punya niat dan punya harapan yang sama. Manukwari ini harus tetap aman, Papua Barat ini harus tetap aman, bukan hanya untuk pemilu, tetapi untuk seluruh aktivitas sosial kemasyarakatan di tengah-tengah masyarakat, atau di tengah-tengah daerah ini, sehingga kita memberikan kontribusi juga bagi keamanan, ketertiban bangsa dan negara kita. Kita berdoa semua, sama-sama semua, semoga semua tahapan yang tersisa, ini nanti bisa kita lewati dengan baik. Kami sadari betul, ini kerja-kerja yang tahapnya luar biasa sekali dengan waktu yang mepet sekali. Kemarin habis penetapan paslon, lalu hari ini ada di pengambilan pengundian nomor guru, setelah ini nanti siang akan ada lagi, ada undangan lagi. penetapan DPT, setelah itu nanti malam ada lagi. Nah, besok ada lagi. Jadi ini kerja-kerja yang membutuhkan, apa namanya, ya tenaga ekstra, ya kerja-kerja yang luar biasa, dan mari kita semua jaga kesehatan kita, dan terus memastikan bahwa tahapan ini bisa berlangsung dengan baik. Sampai dengan juga teman-teman di partai pelik pengusung, belak depan dan belakang. terima kasih dan selamat menikmati. Terima kasih.